Intro Oke, halo semuanya Kali ini kita akan membahas sebuah soal Dimana disini ada 3 buah sistem persamaan linear ya Kemudian disini ditanyakan nilai A Agar nilai sistem persamaan linear tersebut berpotongan di 1 titik Oke, langsung saja kita jawab disini ya Untuk langkah yang pertama disini kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 ya Dimana untuk persamaan 1 dikalikan dengan 3 Kemudian persamaan 2 dikalikan dengan 1 ya Sehingga kita bisa menuliskannya sebagai berikut teman-teman Yaitu 9x minus 6y plus 3z sama dengan 39 ya Kemudian x plus y minus 3z sama dengan minus 4 Ya, kemudian disini kita bisa kurangkan Kita dapatkan nilainya adalah Oh, mohon maaf, harusnya kita jumlahkan ya teman-teman Sehingga nilai z nya bisa hilang Oke, kita jumlahkan ya Sehingga nilainya menjadi 10x Min 5z Sama dengan 35 Itu kita bisa sederhanakan menjadi 2x ya dibagi 5 Min y Sama dengan 7 Oke, disini kita anggap sebagai persamaan keempat ya teman-teman Oke, selanjutnya kita eliminasi untuk persamaan 1 dan 3 1 dan 3 berarti kita tuliskan disini 3x ya 3x minus 2y plus z Itu sama dengan 13 Kemudian disini x plus 2y plus z Sama dengan a Oke, disini kita bisa kurangkan Sehingga z nya juga hilang Dapat nilai 2x ya Min 4y Sama dengan 13 minus A Ya teman-teman, ini kita anggap sebagai persamaan ke 5 Oke Persamaan dan 5 ini memiliki persamaan ya Kita bisa ubah kembali disini untuk persamaan 4 nya Menjadi 2x Sama dengan 7 Plus y ya teman-teman 7 plus y Kemudian untuk yang Persamaan ke 5 menjadi 2x Sama dengan 13 minus a Plus 4y Nah, dari kedua persamaan ini Kita bisa mendapatkan nilainya Bahwa 2x sama dengan 2x ya teman-teman Oke, 2x Sama dengan 2x Sehingga didapatkan nilainya adalah 7 plus y Sama dengan 13 minus a Plus 4y ya Langsung saja kita tulis disini Untuk hasil akhirnya ya teman-teman Dapat nilai 3y Sama dengan A Min 6 Oke Selanjutnya kita akan eliminasi Nilai Atau persamaan 2 dan 3 ya teman-teman Persamaan 2 dan 3 Nilainya adalah x Plus y Min 3z ya Sama dengan minus 4 ya teman-teman Sama dengan minus 4 Oke Selanjutnya Untuk persamaan 3 Ini kita langsung kalikan 3 saja ya teman-teman Untuk persamaan 3 Sehingga nanti Nilai daripada Z bisa hilang Langsung kita kalikan 3 Berarti disini 3x Plus 6y Plus 3z ya Hasilnya adalah 3 Oke Disini kita bisa Kurangkan ya teman-teman Sehingga nilai 3z nya hilang Sehingga didapatkan Mohon maaf di jumlah ya teman-teman Karena ini minus Oke Min 3z plus 3z Jadi hilang X plus 3x Berarti disini nilainya adalah 4x Plus 7y ya Sama dengan 4a Min 3 Ya Sehingga disini kita dapatkan nilai 4x Itu sama dengan Itu sama dengan 4a Min 3 Min 7 Z Kita anggap disini sebagai persamaan ke 6 ya teman-teman Oke Kita anggap sebagai persamaan ke 6 Oke disini kita sudah punya nilai 4x Kemudian Dan 2x ya Dimana disini kita juga bisa ubah menjadi 4x Untuk yang 2x ya teman-teman Jadi dengan persamaan 4 Dengan persamaan 4 kita bisa mengubah nilai daripada 4x ya Berarti 2 dikali 7 plus y Sehingga didapatkan nilainya adalah 14 plus 2y Ini kita anggap sebagai persamaan ke 7 Sehingga disini 4x sama dengan 4x ya Kita bisa langsung masukkan nilainya Kita pakai warna hijau ya 4x sama dengan 4x ya 4a min 3 min 7y sama dengan 14 plus 2y Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan persamaan 9y Sama dengan 4a min 17 Oke Disini kita anggap sebagai persamaan ke 8 ya teman-teman Persamaan ke 8 Oke dari persamaan ke 8 ini Kita juga bisa menggunakan tadi ya Yang kita cari disini 3y sama dengan A min 6 Kita ubah menjadi 9y ya teman-teman Jadi digalikan dengan 3 Untuk persamaan ini Jadi digalikan 3 menjadi 9y Sama dengan 3a min 18 ya Kemudian yang kedua adalah 9y Sama dengan 4a min 17 Oke Sehingga disini kita bisa kurangkan ya teman-teman Sehingga 9y nya bisa hilang Kita kurangkan Berarti nilainya adalah 0 Sama dengan minus a Min 1 Sehingga kita pindahkan ruas Sehingga a nilainya adalah Min 1 Oke Kita sudah dapat ya teman-teman Untuk nilai a Jadi jawabannya sudah Didapat Nilai a Agar nilai SPL Berpotongan di satu titik Adalah minus 1 Seperti itu ya teman-teman Mudah-mudahan bisa membantu Terima kasih Terima kasih Terima kasih